Intro Hai Juliak yang miralah Langsamu rajamu Di hatimu Terimalah Kesapa bersyukur Kesapa bersyukur Kesapa bersyukur Kesapa bersyukur Persekutuan Kanwil Oikumene Kemenkum HAM Papua Rayakan Natal bersama dalam harmoni persahabatan Mengusung tema tahun 2019 Hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang Perayaan Natal Persekutuan Oikumene Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua tahun ini sangat meriah Dengan hiasan pohon Natal yang sangat indah Ibadah Natal bersama keluarga besar pengayuman Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dilaksanakan Bertempat di Aula Lantai 2 Jalan Raya Abepura No. 37 Kota Raja Kota Jayapura, Papua Pada ibadah Natal kali ini Sebelum mendengarkan kotba dari hamba Tuhan Diperdengarkan persembahan pujian Dari masing-masing unit kerja Menambah hikmahnya nuansa Natal tahun 2019 Jalan Raya Abina Permitaan buat sekitar Orang-masing unit kerja Sampai jumpa untuk kembali Lepas utama dan HAM defensive mendengarkan metode Jalan Raya Faham dan HAM PI Sadari Belak jalan ini Bila aku lalui Bila Kuran kamu hidupi Entah apa jadinya hidup Kini tanpa campur tanganmu Kata awal perjalanan hidup Bila aku lalui Kini 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 Jauh dari Kebisingan Kota Kini 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 lalu ingin dihormati, masih ada perbedaan itu, mau menang sendiri, egois, masih ada perbedaan itu, maka hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang terganggu, Bapak-Ibu. Percaya. Terakhir, hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang, khususnya kita bisa ejawatakan ini di Kemengerian Bukum dan Hak Provinsi Papua, persahabatan bukanlah tentang siapa yang engkau kenal. Paling lama, atau mungkin sedikit kita berteman, berkenalan. Bukan, tapi tentang Ia yang datang ke kehidupanmu dan berkata, Aku disini untukmu, lalu membuktikannya itu dalam tali kasih persahabatan yang engkau. Amin. Usai ibadah Natal bersama dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia Natal tahun 2019, Antoni Alijona, yang mengatakan perayaan Natal ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri sebagai umat beragama. Karena dengan menjadi pribadi yang taat beragama dan toleransi, sesama umat beragama lainnya akan menjadi kekuatan satu bangsa dan negara. Bapak Kekandung dan seluruh undang yang kami hormati dapat kami sampaikan bahwa jumlah partisipasi dari kami yang beragama kristian ini sebesar Rp35.550.000. Dan tersebut diperuntukkan untuk membiayai Natal yang dimasakkan pada hari ini. Sementara itu, Kekandung Kemenkum Hampapua Murgito Sasto dalam sambutannya menyampaikan kiranya makna Natal tahun ini benar-benar dimaknai dengan persahabatan. Kita mengaplikasikan makna Natal dalam tugas dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara, menciptakan keharmonisan, dan saling memaafkan untuk membina kerupunan di antara kita, ungkap Murgito Sasto. Hal lain yang menjadi pesan Kekandung Murgito Sasto, yakni marilah kita meninggalkan rasa ego kita, kita runtuhkan sekat-sekat yang membatasi ruang gerak kita, kita saling memaafkan hidup damai, dan saling memaafkan di antara satu dengan yang lain. Kita panggung sinergitas, koordinasi, merupakan bagian dari kita mengaplikasikan makna Natal pada setiap tugas dan fungsi kita sebagai ASM. Juga agar kita saling melengkapi, menciptakan keharmonisan, saling memaafkan, dan membina kerupunan serta kenamayan di atas tanah Papua ini. Jangan berjalan di belakangku, aku tak akan memimpin. Jangan berjalan di depanku, aku tak akan mengikutimu. Cukup berjalan di sampingku, dan jadilah sahabatku. Akhirnya, sahabat yang baik bersedia berjalan peringkat, dan tak memaksakan rendah sebuah sama lain. Memberikan saran boleh, tapi jangan sampai kemasannya. Berubah menjadi sosok yang akan menginginkan. Demikian hasil identitas kita dalam membesarkan organisasi kantor wilayah, kemudian berhubung, dan antara Papua yang kita cintai. Bila kita menanggalkan rasa ego kita, kita runtuhkan sekat-sekat yang mematasi ruangan kita, kita saling memaafkan dan hidup damai bergampingnya, sesuai motor pemerintah kota Jaya Tuhan, memiliki satu hati, bekerja membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Di tingkat-tingkat sukacita Natal ini, perkenankanlah saya atas nama Kepala Natal Belayang, Kementerian Hukum, dan Kegasasi Manusia Papua, atas nama pribadi dan keluarga, menyampaikan selamat perayaan hari Natal 25 Desember 2019. Hadir juga dalam acara Natal bersama Kepala Divisi Administrasi Johan Menurung, Kepala Divisi Pemasarakatan Sriwono, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kurniaman, Telaum Banua, Kedus Keimigrasian Friets Sumolang, para Kepala UPT Pemasarakatan dan Keimigrasian Pejabat Eselon 3, 4, dan 5 dilinguan Kanwil Papua, serta keluarga besar pengayuman dan tamu undangan lainnya. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Humas, Kanwil Kemenkumham, Papua menggabarkan, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!